Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game baru lagi, judulnya adalah Mr. Saito Oke, ini tuh dia game yang terdapat di dalam kumpulan game ya, yang judulnya itu Rakuen Deluxe Edition Kita pilih Mr. Saito dulu Ya, game Mr. Saito ini tuh rilisnya sebenernya tahun ini, tahun 2023, di 23 Maret Tapi sebelumnya itu gue coba main Rakuen dulu Harusnya playlistnya udah lengkap, kalian bisa lihat gue berapa kali nangis di game itu Malu-maluin banget ya, gue nangis kerekam kamera, gila Ya, gue gak naro ekspetasi terlalu tinggi sih untuk game Mr. Saito ini Soalnya, katanya sih ini gamenya cukup pendek sebenernya Mungkin juga story-nya gak bakalan bikin terlalu mewek banget ya Gue tarik kata-kata gue sih, takutnya nanti gue malah di belakang nangis lagi Ya, kita lihat sih bakalan gimana cerita dari Mr. Saito ini atau Saito Sang ini Lagi-lagi masih game ini tuh dipegang sama Laura Shigihara Dengan musik yang masih ciri khas dia banget Roh dari Rakuen ini masih hidup ya di dalam game ini Seharusnya Terus kenapa gue pake baju biru, gak pake baju kuning kayak di game sebelumnya Karena gue liat di trailer ya, si Saito Sang itu Dia pake kalo gak pake jas kemeja, terus pake baju biru Yang mana itu adalah pakaian dia di rumah sakit sih Jadi gue pilih pake baju biru aja Gak mungkin gue pake kemeja kayaknya untuk mainin game ini doang Ya, gue sih jujur penasaran banget sama cerita ini Soalnya Rakuen itu udah gue kasih nilai sempurna sih Harusnya hampir sempurna Masalah cuma satu, kenapa dia gak bikin kayak to the moon aja Kenapa gak dilebarin aja gitu game-nya jadi keliatan lebih luas Tapi sepertinya di Saito Sang ini juga gak ada perkembangan yang kayak gitu sih Dari aspek rasionya sih masih sama kayak Rakuen ya Ya, itu Rakuen sih gila Game terbaik dalam hidup gue sih Selama gue main game itu the best banget sih menurut gue Secara story itu gila banget Makanya kalo kalian yang belum nonton Kalian bisa cek playlist yang di bawah ya Nanti ini dibedain playlistnya Saito Sang sama Rakuen Yaudah kita langsung masuk ke game aja ya Yuk Oke kita cek dulu bahasanya Cuman ada dua seperti biasa New Story Kita mulai Wuhh cantik banget tuh Oke Harusnya kontrolnya gak berubah sih Wow Ini sama kayak di teaser kalo gak salah Oh iya Sama-sama Makanya gue pikir Pas Allah Wah ada perubahan nih Dari segi style ya Terus pas ke belakang Eh ternyata sama kayak Rakuen Di trailer ya Iya ini persis nih Hmm Ini envoynya Invoynya Oh dia Pingsan Waktu pulang kerja Oke Feel yang sama Ini kayak kamarnya sih Itu ya Jema sama Sui Siapa disana Itu jadi Saito Sang Saito Sang ini udah bikin Eh udah muncul cameonya ya Waktu di Rakuen Yang jadi Apa sih Dia Apakah ya Iya bukan sih Gue cek dulu Oh bukan Bukan apakah Lama ternyata Dia jadi lama Di Waktu di dunia Rakuen Itu Hei Siapa itu yang ngomong Gue Dimana kamu Dimana lo Coba disini Cari gue Enakan gue lo atau Aku kamu ya Aku kamu aja ya Wah Jalan deh begitu ya Salah Ya Emang salah Kan gue pengen ngecek dulu Siapa tau kan dapet duit Kalo pikir aku Cukup disitu Gimana aku bisa tau Ternyata kita harus fokus Nyari dia dulu ya Dimana sih dia Sebenernya Kayaknya sih Aku rasa gak harus Gak boleh keluar deh Dari ruangan ini Seharusnya juga Gak boleh turun Dari kasur sih Ya Aku pikir juga Seharusnya kamu gak Harusnya Keliling-keliling Ya Aku tau itu Tapi kalo gak keliling-keliling Kalo ke toilet Gimana Masih bisa nyalai Apa Menuhin bak air Oke Dimana dia Disini Gak keliatan lagi Baru awal udah Bikin bingung Kenapa kamu ada di ruanganku Aku denger Kamu di pojokan kan Oke Kita ke pojokan Keluar Dari sana Siapa nih Dokter Ada alasan apa Kamu keluar dari Turun dari kasur Dan Jalan-jalan Tolong Mister Saito Iya Aku balik lagi Kamu tuh Bener-bener Gak boleh Pindah-pindah dulu Kemana-mana Sekarang Iya Kamu bener Gue Salf Sama lagunya Ini lagu yang sama Kayak Diraku Aku tau Disini tuh Bisa Jadi Sedikit Gila Tapi Kamu Mesti inget Kalau kamu istirahat Dan Bikin Badan kamu Lebih baik Kamu bakalan keluar Dari sini Gak lama lagi Jadi Jalan bikinnya itu Makin Parah ya Oke Oke Aku minta maaf Ngomong-ngomong ini Settingnya Dimana ya Setelah Apapun yang ada Dirakuin Atau Gimana ya Jangan khawatir Santai aja Kamu udah jatuh Cukup parah sih Maksudnya Gimana tuh Timku bakalan Balik lagi Hari ini Untuk melakukan Follow up scan Jadi Kenapa kamu Mau tidur aja Oke Take care Saya tosang Ah Bocil Aku pikir Dia gak bakalan Pernah pergi Disitu Kenapa kamu Di ruanganku Ini musik Baru nih Brandon Aku Brandon Mukanya mirip-mirip Seseorang ya Brandon ini Pake baju Ijo Aku gak nanya Nama kamu Tapi kenapa Kamu ada Di ruanganku Mirip banget sih Ini sama Seseorang Yang Kalau gak salah Dia pake baju kuning Kamu mau beli Ini gak gelang Apa Enggak lah Aku demen bikin Gelang persahabatan Dan Aku jadi makin Jago Bikinnya Coba liat Daft pattern ini Cantik kan Iya Gak banyak sih Yang bisa aku lakukan Disini Itu Dulu Bikin aku sedih Karena aku Punya banyak Tujuan Kamu tau Contohnya Aku mau Menjalankan Bisnisku sendiri Menjual Kerajinan Tangan Yang aku Buat ini Oh Bagus Aku juga Mau membantu Orang-orang Suatu hari Aku menyadari Aku Tetep bisa Ngelakuin itu Semua disini So Jadi akulah Disini I see Kamu kenapa Disini Aku terjatuh Dan Tidak bisa Bangkit lagi Apakah itu Sakit banget Ya awal-awal Sakit Tapi sekarang Udah Gak terlalu Ya Mereka Punya Obat Yang Baik Disini Ngemper Dia Eh Kemana Kamu Aku Di bawah Sini Apa Yang kamu Lakukan Di bawah Situ Kamu Jangan Kebawah Kasur Lagi Awas Aku lagi Ngegambar Gambar Iya Mau Lihat Enggak Aku Gambar Lama Worms Oh Cacing Lama Oh Jangan-jangan Karena itu ya Wujudnya Jadi itu Nih Lihat Lihat Oh Oops Salah Sisi Bentar Apa nih 9x4 36 Bener Ini PR Matematik aku Kayaknya bener Enak Pinter Ini dia Lama Wormnya Lucu Apa itu Nama dia Enggak Itu Jenis Spesies Namanya Nama Kamu Siapa Aku Saito Sang Namanya Saito Sang Apa Menarik Sekarang apa yang kamu lakukan Ngegambar Iya Pastinya Saito Sang itu Dia Seorang Pegawai Dan Dia punya Banyak garis Banyak garis Oh Strap ini ya Kayaknya sih ya Oke Kelar Mereka Semuanya Namanya Saito Itu Nama yang Cukup Lumrah Terus Cara Beda Ini Gimana Mereka Ya Tau Aja Tapi Beberapa Dari Mereka Punya Nickname Nickname Waito Kayak Ini Saito Yang Agak Lebar Makanya Namanya Waito Semua Sendiri Sih Aku Harap Kamu Bakalan Cepet Sembuh Ya Sia Laporan Laporan Q3 Kami Ini Menunjukkan Penurunan Yang Stabil Dalam Keberhasilan Produk Ini Sesuai yang Kamu Pahami Ini Nggak Bisa Diterima Saya Mau Kalian Semua Nanya Ke Diri Kalian Sendiri Apakah Kita Punya Game Plan Yang Mendefinisikan Pelanggan Kita Untuk Memonitor Teknologi Yang Sedang Berkembang Ini Apa Kita Punya Strategi Proaktif Untuk Mengatur Info Mediari Berbasis Keuangan Apakah Kita Optimis Terhadap Komputasi Awan Oleh karena Itu Saya Akan Menyerahkan Semuanya Ke Saito Karena Presentasi Pentingnya Dia Saito Saito Tiba-tiba Jadi Lama Warm Kita Bosto Saito Saito Apa yang Kamu lakukan Kamu tuh Nggak boleh Ngumpet Di bawah Tanahmu Sekarang Kamu tuh Punya Presentasi Harus Ditunjukin Iya Iya Pak Semuanya Perhatian Iya Pak Iya Pak Maaf Pak Aku Saya Saya Kayak Lupa Catatan Presentasi Di rumah Oke Oke Kalau gitu Saya kasih Kamu Waktu Satu hari Lagi Untuk Siap-siap Makasih pak Aku Saito Saito Dua Dua hal Hal Karena itu Aku pengen Kamu Bawain Aku Tujuh Matrix Oke Ini Quest Pertama Oke Sekarang Ijinin aku tanya sesuatu Apakah Saito itu nama yang bagus? Aku suka nama Saito Salah lagi jawabannya Kita tuh gak tau Sesuatu kayak gitu tuh tanpa Matrix Oke oke Nih pertanyaan selanjutnya untuk kalian berdua Oh my gosh Jangan tanya aku dong Apakah Matrix itu bagus? Kalau kita bilang Iya Nanti dia bakalan jawab enggak Tapi kalau kita jawab enggak Ya maksud aku Kita gak pernah tau sih Orang yang segini cintanya sama Matrix Time's up Kalian gagal Tapi aku gak punya kesempatan untuk Udah bawain aja tujuh Matrixnya Oke dan Keluar temuin tujuh Matrix Dari setiap lantai Abis itu bawain ke aku lagi Di meja ini Hmm Ngeja bapak Iya ngeja saya Tepat di luar ruang rapat ini Kamu tau kan? Apa kamu udah kebanyakan Lumpur semalam? Lumpur Aku kira kamu bisa Sanggup Oke aku coba Kumpulin semuanya Have a long day Kamu juga pak Oke tugas pertama kita tuh Tugas pertama kita tuh Nyari Matrix ya Musiknya baru-baru nih semua Oh disini mejanya Eh kepencet tadi Tell me about Cytocorp Cytocorp itu membuat Kancing Nah tombol Tombol Yang digunakan untuk mengontrol Terowongan di bawah tanah Terowongan itu sangat vital Buat society kita Itulah kenapa Cytocorp dan Para Makhluk goa lainnya itu Bisa bekerja sama Say business thing Apa itu? Oh 24 jam 7 hari 36 Eh 24 jam 7 hari kan 365 hari juga Coba gue bisa masuk lainnya Harus sih yang itu Bosto Musiknya lebih catchy Ada golf diaris juga Telepon Ini kayaknya ada catatan Eh Saito siapa? Saito siapa? Saito Udah Coba cek-cek yang lain lagi Saito Itu juga Saito Ini apa nih? Bukan apa-apa Ini Saito juga Ini Saito juga Ini Saito juga Ini si Shai Oh bukan Ot Otto What's up? Aku gak punya waktu untuk ngobrol Aku ketinggalan banyak nih Wah angkaku Basta aku tentang Cytocorp It's safe Sudah Sudah kayak ini ya Kultus ya Jadi Tentang meeting hari ini Kadang-kadang aku gak tau Gak ngerti ya Soal kamu Kamu kerja sepanjang hidup Untuk sampai sini Kamu lulus dari Universitas Saito Kenapa kamu tetap Kayak gini sih Kamu tuh punya potensial Untuk dipromosikan Tapi kalau kamu tetap Menurut Suri Jalur ini Kamu bakalan Jadi kayak mereka Saito 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 Oh waitu Hei men What's up Saito men Gila ya kamu ya Berdiri di depan Semuanya Dan gak bilang apapun Terus abis itu Masuk ke dalam lagi Jangan diingetin lah Jangan khawatir Semuanya akan baik-baik aja kok Wah bener-bener ya Dia menenangkan Mungkin gue akan Stop sampai Gue ketemu 7 matrix ya Menu apa ya Item matrix 2 Baru Jadi kita masih punya 5 lagi Masih harus cari 5 lagi Apa nih Saparto Nekan tombol Apa tuh Rapto Ada parto Nih Nggak tau ya Kayaknya Belum terlalu Penting Percakapan Mungkin Nanti kalau Misalkan penting Ya gue baca lagi lah Tadi apa tuh disana Gue pencet Saparto Is so smart Toto copy Nggak bisa diklik Ini Ini bisa diinjek Nggak Gue pikir Oke Kita nggak boleh Pencet Kita butuh 4 lagi Ini siapa nih Oh Tadi ya Lupa gue Ini Terus Berarti 3 lagi Mesin Fotocopy Banyak Disini Ada catatan Bisa dibuka Nggak bisa Oh ya Nggak bisa Oke Berarti 2 lagi Oh Not him Siapa ini Iritato Siapa itu Langsung pada kabur dong Kenapa dia Ada apa dengan dia Oke Eh ini Belum gue cek Apa tuh Saparto Has good Broin Broin Oke 2 lagi Berarti Ya kan 2 lagi 2 lagi 2 Apa namanya Duh kok gue lupa sih Burung yang punya nomor itu Satu lagi Ini apa Oh itu Leaf ya Oke Gue sih Gak mau liat dia dulu ya Tadi Eh si White 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 Kue Kuenya Seperti enak Ini siapa Iritato lagi Nggak disini kan Iritato tuh pengen Kamu Ngedengerin dia Tapi dia Nggak bakalan Peduli Oke Ternyata Ada yang menyebalkan juga Ada bento Ini siapa Saito juga Perfect triangle Seperti disini Nggak ada apa-apa Ini aja ngobrol Nggak sih Oh Jangan kan Dijauhin Kenapa ya Ada apa itu Ini pake Topeng panda Siapa deh Nah ini terakhir nih Nanti gue ambil Ini apa Eh salah arah Saito lagi 300 kakulator Jason Tau Gue kira Pandato Space invader Apa nih Jamur Mask light Apa ini Ambil dulu kali ya Baru gue ke Dalam light Apakah sebenarnya ini Sapar tuh Malam minum Kayak gitu Dia siapa nih Saito juga Oh iya Oh iya Minimori Minimori Ada apakah dengan Minimori Terus Terus sebenarnya Tombol buat apa Kayaknya Nggak ada efek Gitu Tombol Tombolnya bisa Bikin Macem-macem Nah gue masih bingung Asli Oke 7 Matrixnya Udah kekumpul Semua Kita kasih Dulu Habis itu Kalau ada quest Selanjutnya Kita lanjut Di part Berikutnya ya Ini aku udah kumpulin Matrixnya Bagus Hmm Hmm Ini apa Terus Arcule Oke Aku punya Tugas lagi Buat kamu Aku baru aja Kirim email Tentang kode spesial Yang kamu butuhkan Untuk Kamu bawa ke Lab Engineering Di sana Oke Cek komputernya Oke Gue cek dulu Atau gimana Iya Kayaknya gue udahin dulu Kali ya Sampai sini dulu Soalnya task pertama Kita udah kelar Jadi Untuk First impression Apa ya Vibe-nya itu Masih sama sih Kayak Rakwen Masih Awal-awal itu Masih menyenangkan ya Masih bikin penasaran sih Apalagi tadi ada si Brandon nih Yang bikin Hari-hari kita tuh Jadi kayak Lebih hidup Bikin happy dia Ya gue gak sabar sih Pengen selesain game ini Katanya sih Cuman bentaran doang Game-nya Tapi pasti gue uploadnya Agak lama Sorry banget ya Kalau yang menungguin Ya Sampai sini dulu Kita ketemu lagi di Part-part berikutnya ya Thank you banget yang nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax